Pemirsa untuk mengetahui perdagangan pasar uang, kita menuju di link room CIMB Niaga bersama Felmi Laubela dan juru kamera Feriska, Immanuel. Felmi, bagaimana perkembangan perdagangan rupiah saat ini? Felmi, bagaimana perkembangan perdagangan rupiah? Pak Adrian, terima kasih sudah hadir bersama kami. Kembali membahas tentang pergerakan rupiah seperti dinyatakan pagi tadi, kemudian pada sore hari ini ditutup melemah. Bagaimana sebenarnya review pergerakan rupiah hari ini sendiri jika dibandingkan dengan pekan lalu yang justru rata-rata ini menguat? Seperti yang diperkirakan, hari ini memang ada dua faktor yang tarikulur. Yang pertama kelihatannya penguatan rupiah yang begitu cepat. Dan kemudian ditambah dengan isu bahwa ada kemungkinan Bank Indonesia akan memotong suku bunga di kuartal pertama ini. Menyebabkan hari ini kelihatannya ada tekanan profit taking di bond market. Sehingga demand terhadap dolar itu naik. Walaupun kalau dilihat dari sudut sentimen dari pihak dolarnya tidak banyak yang berubah. Tapi faktor lainnya yang meng-offset adalah sangat tingginya animo terhadap lelang obligasi konvensional pada hari ini. Saya lihat mencapai angka 90-95 triliun rupiah dari indikasi penyerapan sebesar 20-an triliun rupiah. Nah kelihatannya animo asing di situ ada, offshore itu ada. Sehingga kemudian terjadi settlement di sekitar wilayah 13.675. Kira-kira itu yang dinamika terjadi pada hari ini. Selain itu, adakah memang sentimen yang mempengaruhi seperti pandangan dari pasar sendiri melihat bahwa terkait adanya isu bahwa tidak mungkin terjadinya pertemuan dagang fase kedua atau tahap kedua dalam waktu dekat antara dua negara besar, Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Apakah ini juga ada pengaruh yang cukup signifikan terhadap pergerakan rupiah juga? Kalau saya lihat sih belum ada diskusi ke arah situ ya. Paling tidak market itu melihat memang fase kedua itu mungkin masih akan lama. Karena fase pertama pun kelihatannya juga tidak begitu banyak hal yang meaningful ya. Misalnya contohnya dari rata tertimbang tarif yang dibebankan oleh Amerika, itu kan berkisar antara 15-20-25 persen. Tarif yang kemudian terjadi itu adalah 7,5 persen, yang adalah sebetulnya hanya setengah dari yang ditargetkan. Dan kemudian masih ada sekitar 200 bilion USD equivalent lagi, barang yang diperkirakan masih akan didiskusikan terkait dengan tarif. Jadi masih banyak, masih panjang sih pembicaraan dan market tidak melihat bahwa itu akan diselesaikan dalam waktu singkat. Terkait dengan potensi penurunan dari BI rate sendiri yang dilakukan pada pekan ini, seberapa besar potensinya? Kemudian bagaimana terkait dengan proyeksi ekonomi IMF sendiri terhadap rupiah, Pak? Kalau kita melihat dari term structure-nya Bank Indonesia, memang reverse report rate 12 bulan yang menjadi faktor penentu, salah satu faktor penentu dari yield curve di bond market. Itu memang kelihatannya BI akan potong suku bunga di kuartal 1, kapannya nggak tahu persis. Tapi memang mungkin kelihatannya market sudah antisipasi indikasi akan dilakukan pemotongan karena tingkat kurs itu menguatnya sangat cepat. Jauh lebih cepat dari yang pada diperkirakan pasar sehingga sebetulnya pasar pun sendiri menjadi gamang. Tentang sebetulnya berapa nilai yang menjadi target kursus IDR USD dari Bank Indonesia. Lalu bagaimana terkait dengan hari ini kan selain dari rupiah sendiri ada beberapa mata uang dari Asia lainnya yang juga ikut melemah. Pandangan Anda terkait dengan melemahnya beberapa mata uang dari Asia, maksud kami ini seperti apa? Melemahnya juga nggak banyak loh mata uang lainnya saya lihat ya. Mungkin kalau dibilang di rupiah melemahnya banyak juga nggak, karena kita mulai buka pada hari ini kan 13.644 mungkin ya. Lalu kemudian 13.675, kalau dilihat 30 pips memang cukup banyak. Tapi kalau kita bandingkan dengan pergerakan selama satu bulan yang menguat selama sebanyak hampir 400 pips, lalu kemudian bergerak sekitar 30 pips, betulnya sih nggak meaningful ya pergerakannya. Mata uang regional lain kira-kira pergerakannya juga memang segini. Lalu bagaimana dengan adanya penurunan dari harga CPO sendiri, ini apakah juga berpengaruh terhadap pergerakan dari rupiah sendiri? Seberapa besar kemudian pengaruhnya jika memang penurunan dari harga CPO itu sendiri? Oke, CPO itu efeknya terhadap kursi itu nggak banyak ya. CPO itu lebih dampaknya terhadap sentimen daya beli atau dinamika daya beli pada level bawah. Memang hubungan antara CPO dan call prices terhadap GDP kita memang relatif more or less baik ya. Jadi hubungannya itu korelasinya cukup baik. Jadi penurunan CPO ini sendiri, harga CPO ini kalau misalnya ini berlanjut terus, ya mungkin dalam 3-4 sampai 6 bulan ke depan sih punya pengaruh terhadap daya beli dan agregat timan di Indonesia. Lalu untuk prospek ekonomi dari Indonesia sendiri untuk 2020 ini kemudian lebih lengkapnya terkait dengan pergerakan rupiah sendiri bagaimana? Saya melihat untuk kuartal pertama di tahun 2020 mungkin average atau rata perdagangan kursi rupiah terhadap US Dollar di angka 13.900. Jadi saya pribadi melihat bahwa mungkin ada potensi terjadinya pembalikan mungkin di Februari atau Maret. Untuk sepanjang tahun 2020 saya melihat rata rupiah itu di 14.100, 14.200. Karena berbagai macam faktor, tapi di kuartal 2 itu saya melihat memang masih ada prospek rupiah itu bergerak di angka sekitar 13.900, 14.000 ke 13.800 kira-kira di range itu. Lalu nih yang terakhir Pak terkait dengan proyeksi terutama untuk obligasi sebenarnya apa obligasi yang disarankan tepatnya untuk pekan ini Pak? Kalau misalnya tergantung objektif ya, sebetulnya kalau misalnya pembelinya itu adalah dana pensiun ya. Saya kira tidak salah kalau membeli obligasi jangka panjang. Karena sejauh pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih tinggi daripada kupon. Rasanya sih kemampuan bayar itu masih ada. Tapi kalau misalnya untuk secara taktikal karena melihat dari dinamika di market seperti ini, bukan dinamika ekonomi ya tapi dinamika di market, mungkin tenor 10 tahun ke bawah sih adalah advisable. Terima kasih Pak Adrian Panggabayan selaku sif ekonomis dari CIMB Niaga yang saat ini telah hadir bersama kami untuk membahas pergerakan dari rupiah sendiri. Di mana untuk rupiah sendiri atau mata uang rupiah ini ditutup melemah pada hari ini 13.675 terhadap dolar Amerika Serikat. Dan kembali ke Anda di studio. Elisa Baik, terima kasih Felmi atas laporan Anda pemirsa. Felmi Laubela melaporkan langsung dari Dealing Room Bang CIMB Niaga. Baik, terima kasih.